selamat datang di channel mudah belajar pemrograman pada tutorial kali ini kita akan mengkonfigurasikan icon dari aplikasi mobile yang kita buat menggunakan pongeb langsung saja disiapkan salah satu aplikasi yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya kita sudah menyediakan beberapa tutorial seperti kalkulator dan juga mengkonversi website apk nah kali ini sebagai contoh kita gunakan proyek aplikasi web to apk misalkan belum membuatnya silahkan bisa bisa lihat tutorial sebelumnya baik langsung saja tidak usah terlalu lama kita langsung buat konfigurasi iconnya hai hai eh pertama yang perlu diperhatikan disini adalah kita harus menyiapkan icon dari aplikasi yang kita buat tersebut nah disini kemarin dan kita buat Tokopedia ya kita mengarahkan aplikasi ke websitenya Tokopedia nah disini kita misalkan download icon dari Tokopedia nah seharusnya nanti kita buat icon kita sendiri ya sesuaikan dengan aplikasi yang kita buat tentunya nah berhubung disini kita ya masih latihan ya menggunakan Tokopedia kita pakai ini aja oke kita simpan dengan nama icon.png nah sebisa mungkin untuk icon untuk ekstensinya png ya standar icon lah maunya formanya formanya png jangan jpeg oke kita save Nah untuk mengkonfigurasikan icon di aplikasi fontgap kita kita hanya perlu menambahkan satu line code di config.xml itu icon akan digunakan di semua platform ya baik itu Android iOS dan yang lain sebagainya kalau misalkan kita pingin membuat jenis icon tersendiri untuk platform tertentu kita bisa konfigurasikan nah kurang lebihnya seperti inilah untuk konfigurasinya Nah kalau kita hanya misalkan sediakan satu icon kita bisa gunakan yang lain 74 ini ya cukup sederhana bukan cukup ya sederhana sekali Oke kita langsung tambahkan aja misalkan kita masukkan di author sini bawahnya author kita anggil icon seperti ini ya kemudian sourcenya dari mana nah berhubung ini posisi iconnya sejajar dengan file index.html dan confignya disini ya sejajarnya satu root dengan config.xml jadi langsung kita panggil saja icon.png misalkan ini nanti dimasukkan dalam folder ya seperti biasa kita arahkan ke folder tersebut oke icon source kemudian nama dari icon yang sudah kita buat nah seperti ini ya sama ya oke nah kemudian tahap selanjutnya apa tahap selanjutnya adalah kita langsung build jangan lupa kita sip kembali ya kita kompres kembali file-file yang sudah kita buat ini ya kita sip oke kalau sudah nah silahkan Anda build ke pondgap sendiri ya Nah kalau misalkan Anda semua baru pertama kali melihat video ini Anda bisa lihat di tutorial sebelumnya yaitu web2apk seperti itu nah kurang lebihnya nanti hasilnya adalah seperti ini nah silahkan nanti bisa dilihat kalau misalkan ada yang belum berhasil nah kemungkinannya ada di sini nah ini di bagian version ya di bagian version oke di bagian version ini kita ubah versionnya misalkan nih yang tadinya 101 menjadi 102 kemudian disimpan kita kompres kembali jadikan zip oke nah sudah kan ya silahkan di build kembali harusnya sesuai dengan yang anda lihat di samping layar anda seperti itu ya baik cukup mudah kan untuk membuat icon atau mengkonfigurasikan icon untuk aplikasi pondgap kita kalau misalkan anda ketemu dengan banyak masalah dalam tutorial ini silahkan komen di bawah saja baik sekian untuk tutorial kali ini nantikan tutorial berikutnya sampai jumpa bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih